Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di Sobat Oto Ya pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan Dua motor yaitu Honda Vario 125 Tipe CBS dengan Honda Scoopy 110 ya Dimana untuk yang Scoopy nya yaitu tipe Seporty Keduanya ini memang selisihnya tidak terlalu jauh ya Untuk KTR nya sendiri yang Scoopy itu dibanderol dengan harga Rp22.290.000 Sedangkan untuk yang Vario 125 tipe CBS itu dibanderol dengan harga Rp23.500.000 Di sini untuk keduanya mempunyai selisih harga Rp1.210.000 Dan OTR ini berlaku untuk daerah ketanggungan Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, dan Solo Untuk selisih harga yang tidak terlalu banyak Di sini saya akan membandingkan ada perbedaan apa saja antara Scoopy dengan Vario 125 Sebelum ke videonya saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua Dan bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Honda terbaru Khususnya untuk daerah Tegal, Brebes, dan Ketanggungan Bisa silakan menghubungi admin dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar Dan bagi teman-teman yang ingin memodifikasi motor baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya Saya juga sertakan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi Tanpa berlama-lama yuk kita langsung saja ke videonya Perbedaan antara New Vario 125 dengan Honda Scoopy tipe Sporty Shop New Honda Vario 125 dengan Scoopy 110 Yang tipe Sporty ini memang keduanya ini mempunyai desain yang sangat berbeda ya Dimana untuk yang Scoopy itu mempunyai desain yang klasik dan modern shop Sedangkan untuk yang tipe Vario 125 tentunya ini mempunyai desain yang sangat sporty ya Dimana untuk yang Vario 125 ini mempunyai warna hitam glossy Sedangkan untuk yang Scoopy ini mempunyai warna juga glossy juga ya Warnanya merah hitam shop Nah ini sebagai pandangan saja atau referensi ya dari saya Bila Manan Jenengan masih bingung mempunyai budget antara 22 juta sampai 24 juta Jangan Jenengan mau beli motor apa barangkali ada yang bingung Ini saya punya dua referensi motor Honda yang sangat menarik sekali Dimana yang pertama ada New Honda Vario 125 tipe CBS dan Honda Scoopy ya Tipe Sporty Ini keduanya memang tidak terlalu jauh untuk rentang harganya di kisaran sekitar 1.210.000 ya Namun disini mempunyai perbedaan yang sangat banyak sekali Karena untuk yang Vario ini tentunya itu sudah CC-nya lebih tinggi ya CC-nya lebih tinggi yaitu 125 Sedangkan untuk yang Scoopy tipe fashion ini mempunyai CC-110 Ya kita lihat untuk yang Scoopy-nya dulu Baik dari tampak depan disini Kita lihat bahwa yang Scoopy itu Dominasi yang untuk depannya ini mempunyai warna merah ya Merah untuk bagian depan Ditambah lagi untuk sebuahnya juga disini ada dua warna Dua kombinasi warna ya Antara merah sama hitam Terus untuk dari Speedometernya juga atau Apa tutup stangnya ya Tutup stangnya ini merangkap speedometer Ini juga mempunyai dua warna Walaupun nanti dalam paket penjualannya Ini teman-teman mendapatkan sebuah garnish ya Yang menutupi speedometer ini Dan satu lagi yaitu ada di step floor ya Untuk bonusnya Baik kita turun ke bawah Ini untuk dari headlampnya sendiri Ini sudah proji ya Untuk dari yang Scoopy tipe seperti ini Dimana untuk headlampnya sendiri sudah menggunakan lampu LED Namun untuk sennya ini masih menggunakan boklam biasa Turun ke bawah lagi disini ada dudukan plat nomor yang menggunakan bahan besi sob Sedangkan untuk yang vario 125 Ini untuk dari tutup kepalanya Patok kepalanya itu mempunyai warna hitam Dope sama hitam glossy ya Terus turun ke bawah disini ada dudukan plat nomor yang menggunakan bahan plastik Sedangkan untuk dari headlampnya sendiri New Honda vario 125 itu sudah menggunakan full LED Baik dari DLR Lampu utama dan lampu sennya sob Ya turun ke bawah lagi disini untuk bagian kaki-kaki dari kedua motor ini Dimana untuk yang vario 125 ini mempunyai ukuran ban atau ringnya itu 14 Dengan ukuran ban 90 per 80 dengan diameter ring 14 Dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless Sedangkan untuk dari suspensinya sendiri New Honda vario 125 sudah menggunakan suspensi teleskopik Sedangkan untuk skupi ini sama saja suspensinya sudah menggunakan teleskopik juga Namun disini untuk ringnya atau diameter rodanya itu menggunakan diameter ring 12 Sedangkan bannya ini lebih gemuk ya Untuk yang skupi ini mempunyai ukuran 100 per 90 dengan diameter ring 12 Dan tentunya ini juga sudah menggunakan ban tubeless Sedangkan untuk pengereman depan sendiri Untuk dari yang skupi ini mempunyai satu kaliber Bermerek Nissin ya Sedangkan untuk yang New Honda vario 125 Juga sama mempunyai pengereman depan cakram Dengan satu kaliber Namun disini mereknya Tokicho Sekarang kita beralih ke bagian speedometer dari kedua motor ini sob Untuk speedometer dari skupi ini mempunyai kombinasi digital panel meter ya Dimana untuk kecepatannya sendiri itu menggunakan jarum Sedangkan untuk kilometer dan lain-lain ini menggunakan digital Sedangkan untuk yang vario 125 ini speedometernya sudah menggunakan full digital Baik dari kilometer, total trip dan lain-lainnya sudah menggunakan full digital Dan disini ada dua tombol Ini berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer ini sob Sedangkan tombol-tombol yang ada di bagian setang Dimana yang setang pada bagian sebelah kanan Disini cuma terdapat satu tombol saja Yaitu tombol stater ya Tidak dilengkapi tombol ISS Karena motor Honda Vario 125 ini merupakan tipe CPS Atau harga yang paling rendahnya ya Sedangkan untuk tombol pada bagian sebelah kiri Disini terdapat tiga tombol Dimana tombol yang paling atas adalah tombol lampu jarak jauh-jauh lengkat Tombol klakson dan tombol sen Sekarang kita beralih ke Honda Sukupi sob Nah sedangkan untuk tombol setang pada bagian Sukupi Dimana untuk yang bagian sebelah kanan Disini terdapat dua tombol Tombol yang paling atas adalah tombol ISS Terus bawahnya adalah tombol stater Sedangkan tombol setang pada bagian sebelah kiri Disini terdapat tiga tombol Dimana tombol yang paling atas adalah tombol lampu jarak jauh-jauh dekat Tombol klakson dan tombol sen Nah ini perbedaan yang pertama dari kedua motor ini ya Dimana untuk yang new Honda Vario 125 Itu tidak dilengkapi ISS atau Adlink Stop System Sedangkan untuk yang Sukupi Ini dilengkapi ISS ya sob ya Oke sekarang kita turun pada bagian dashboard dari new Honda Sukupi Dimana untuk dashboardnya ini Mempunyai dua rak atau dua raci Untuk rak yang sebelah kanan Disini raknya terbuka Ya ini kita bisa lihat disini Dan yang sebelah kiri merupakan rak yang tertutup Untuk rak yang tertutup ini terdapat Power charger atau power outlet ya Kita bisa lihat disini sob Nah ini power charger atau power outlet Yang sudah menggunakan USB Nah sedangkan untuk dari dashboardnya sendiri disini juga terdapat Gantungan barang bawaan yang bisa dilipat ya Nah ini gini sob Dan ini gantungan barang bawaan ini sangat aman sekali Dan memudahkan jenengan untuk membawa barang belanjaan Kita langsung kepada bagian bagasi dari Honda Sukupi Nah untuk bagasinya sendiri dari Honda Sukupi ini mempunyai kapasitas 15,4 liter Sedangkan untuk tanki bahan bakarnya itu mempunyai kapasitas 4,2 liter sob Sekarang kita beralih ke New Honda Vario 125 ya Nah untuk New Honda Vario 125 yang tipe CPS ini Mempunyai bagasi itu berkapasitas 18 liter Sedangkan untuk yang kapasitas tanki bensinnya itu Mempunyai kapasitas yaitu 5,4 liter sob Ya ini merupakan bentuk dari bagel dari New Honda Vario 125 Dimana untuk bagelnya ini berwarna hitam dop Nah untuk kaki-kaki pada bagian belakang Dari Honda Vario 125 ini mempunyai suspensi tunggal ya Untuk shockbackernya yang disematkan di sisi bagian sebelah kiri Sedangkan untuk dari ban atau kaki-kaki pada bagian ban belakang Itu mempunyai ukuran 100 per 80 dengan diameter ring 14 Untuk dari pengeremannya sendiri New Honda Vario 125 Ini yang bagian belakang masih dibekali pengereman tromol biasa ya Sedangkan untuk dari mesinnya sendiri Bentuknya seperti ini dan mempunyai teknologi ISP ya Ini belum ISP Plus Yang sudah disematkan di Honda Vario 160 ya Ini beda Ini mesinnya masih sama dengan Honda Vario 125 yang terdahulunya ya Dimana untuk kapasitas mesinnya ini Mempunyai cc 125 cc sob Sedangkan untuk kaki-kaki pada bagian belakang dari skupi Ini juga sama mempunyai satu shockbacker Yang disematkan pada bagian sebelah kiri Sedangkan untuk ukuran ban nya sendiri Untuk yang pada bagian belakang ini mempunyai ukuran 110 per 80 Dengan diameter ring 12 ya Dan ini ban nya juga gemuk dan gede ya Terus untuk dari mesinnya sendiri Ini sama-sama menggunakan mesin berteknologi ISP Cuman disini untuk yang skupi ini Mempunyai cc atau kapasitas dari mesinnya itu Yaitu 110 cc Sedangkan untuk pengeremannya sendiri Masih sama seperti new Honda Vario Yaitu mempunyai pengereman yang masih menggunakan tromol Nah namun disini ada perbedaan lagi Dari mesinnya ya Dimana untuk yang skupi tipe sporty ini Masih dibekali engkolan sob Ya baik itu tadi review dari saya Antara perbandingan new Honda Vario 125 tipe CPS Dengan skupi sporty ya Dimana keduanya ini mempunyai rentang harga yang sangat sedikit sekali Kalian pilih mana Pilih skupi atau pilih Vario 125 Silahkan tulis di kolom komentar Namun untuk dari segi irit Itu untuk dari segi irit masih dipegang untuk yang sekupi ya Karena diklaim ini satu liternya bisa 59 kilo Sedangkan untuk yang Vario ini untuk satu liternya diklaim 50 kilo ya Kurang lebih ya Jadi kalian pilih mana Pilih yang model sporty Atau yang model klasik modern Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Share jika memang informasi ini bermanfaat Like jika memang kalian suka Dislike jika memang kalian tidak suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati See you bye bye Selamat menikmati